Puluhan alumni SMP dan SMA Pandeglang Angkatan Tahun 1980-1983 mendeklarasikan mendukung TB Entus Mahmud Sahiri Nyalon Bupati Pandeglang di Pilkada Serentak Tahun 2024. Deklarasi dukungan dilaksanakan di kafe dan restoran hamparan di Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Ketua Panitia Babaturan Sakolinan SMP dan SMA Angkatan 1980-1983, Ismat Muhammad Suhud mengatakan kalau ini adalah kegiatan silaturahim Angkatan 83 SMP maupun SMA. Intinya adalah silaturahim. Alhamdulillah beberapa yang jauh juga sudah berhadir memaksakan dengan semangat silaturahim. Untuk tujuan kedua itu adalah kita ingin mendeklarasikan pencalonan teman kita, Kecamatan, yaitu Tubagus Mahmud Sahiri untuk menjadi Bupati Pandeglang. Mudah-mudahan teman-teman mendukung, tetapi saya lihat tadi sangat mendukung. Dan mudah-mudahan tertular kepada keluarga semuanya. Dan ini, pantas ini potensi bet sekali untuk menjadi Bupati Pandeglang karena dia paham tentang pemerintahan. Di sisi lain dia dasarnya sekolahnya pemerintahan, APDN, kemudian berkaranya juga bagus. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada tanda kutip noda ya untuk pribadinya. Dan pergaulannya juga bagus, baik itu di sekolah maupun di pekerjaan sampai sekarang. Jadi kami tidak akan kelain hati lah sebenarnya untuk memilih Bupati Pandeglang. Mantan Ketua Forum Santri Banten Hamid menambahkan, pertemuan ini halal bialal angkatan 80-83 SMP dan SMA. Secara pribadi, ia melihat figur, tebentus ini luar biasa. Memulai karir dari Ajudan Bupati Syerang, jadi camat terus sampai jadi sekdah. Jadi untuk memimpin Pandeglang ini sudah mumpuni. Perjalanannya, jadi untuk menjadi pimpinan di Pandeglang itu mumpuni. Itu harus kita hukum. Terima kasih telah menonton!